Ya, pebirsa UIN STS Jambi kembali meraih prestasi atas perolehan ranking dunia dan satu-satunya memperoleh ranking THI Impact Ranking setahun 2022 di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Atas perolehan tersebut, Gubernur Jambi Al-Haris mengapresiasi dan mendukung penuh segala aspek untuk lebih memajukan dan mengharumkan nama Provinsi Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dan pebirsa berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus berbaru informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. Jek TV Inspirasi Kito. Bertempat di kampus 1 Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin UIN STS Jambi Telanaipura Kota Jambi Kamis sore 28 April 2022, Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri acara konferensi PERS Time Higher Education THI Impact Ranking 2022. Pasalnya kabar mengejutkan UIN STS Jambi kembali mengharumkan nama Provinsi Jambi dengan masuk perolehan ranking dunia dan satu-satunya memperoleh ranking THI Impact Ranking tahun 2022 di lingkungan Perguruan Tinggi Keagaman Islam Negeri atau PTKIN di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Secara keseluruhan dari 17 indikator yang diukur di tingkat internasional, UIN STS Jambi memperoleh ranking 1001 dunia dan pertama kali serta satu-satunya universitas yang memperoleh ranking THI Impact Ranking tahun 2022. Sedangkan di tingkat nasional, UIN STS Jambi berada pada peringkat 20 bersama 9 universitas lainnya versi THI Impact Ranking. Atas pencapaian peringkat ini, UIN STS Jambi tentu sangat dahsyat Mengingat perubahan dari IAIN bertransformasi menjadi UIN, baru berusia 4 tahun sudah sangat berarti dalam pengukuran nilai, karena banyak aspek-aspek diantaranya seperti sains, teknologi, lingkungan, dan budaya. Rektor UIN STS Jambi, Prof. Dr. Haji Suaidi Asyari menyebutkan, ini merupakan sejarah terbesar UIN STS Jambi sepanjang tahun, karena pihaknya menerima informasi dari penyelenggara ranking dunia bahwa akan masuk dalam pemeringkatan Time Higher Education atau THI Impact Ranking 2022. Sementara itu, Gubernur Jambi Al-Haris turut mengucapkan selamat dan apresiasi kepada UIN STS Jambi atas prestasi yang telah diraih. Dirinya juga mengatakan ini adalah berkah Ramadan pada tahun ini untuk UIN dan Jambi. adalah of the best untuk, apa namanya, UIN Jambi. Kenapa? Karena ini sejarah bagi UIN Jambi, sejarah bagi Pusir Jambi, bahwa satu-satunya perbuan tinggi di Jambi yang menembus oleh Indonesia. Samputang Dirjen Penis Kementerian Agama Republik Indonesia, juga menerima, satu-satunya, saya bangga hati dan saya men-support UIN, dan selalu ada semua UIN, insya Allah. Asa yang penting, kindernya UIN tetap terus, karena mudah lemah. Acara ini juga dihadiri oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang hadir secara virtual, Wakil Wali Kota Jambi, Perwakilan Polda Jambi, Bank Indonesia, OJK Jambi, Perbankan, Sivitas Akademika Kampus UIN STS Jambi, dan tamu undangan lainnya. Terima kasih telah menonton!